Selamat datang di video ini. Hari ini kita akan menjelahi kehidupan dan karya salah satu ilmuwan paling brilian dalam sejarah, Nikola Tesla. Nikola Tesla lahir pada 10 Juli 1856 di Smiljan, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Austro-Hungaria. Dia berasal dari keluarga Serbia, dan sejak kecil, Tesla menunjukkan bakat luar biasa dalam sains dan matematika. Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Grasse, dan kemudian bekerja di Paris, Tesla pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1884. Di sana, ia bergabung dengan Thomas Edison, tetapi pandangan mereka yang berbeda tentang listrik segera memisahkan mereka. Tesla paling dikenal karena pengembangan arus bolak-balik yang kini menjadi standar sistem listrik global. Penemuan ini memungkinkan pengiriman listrik jarak jauh dengan efisiensi tinggi. Persaingan antara Tesla dan Edison dikenal sebagai perang arus. Sementara Edison mendukung arus searah, Tesla menunjukkan keunggulan arus bolak-balik dalam aplikasi praktis. Persaingan ini sangat memengaruhi perkembangan industri listrik. Selain arus bolak-balik, Tesla juga memiliki visi jauh ke depan tentang teknologi tanpa kabel dan komunikasi nirkabel. Meskipun banyak ide-ide dan proyeknya, seperti Menara Wardenclyffe, tidak sepenuhnya terwujud. Pengaruhnya tetap terasa hingga hari ini. Tesla meninggal pada 7 Januari 1943. Tetapi warisannya hidup dalam teknologi modern yang kita nikmati sekarang. Dia adalah simbol inovasi dan imajinasi tanpa batas. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!